Hai uh panasnya wanya pakai topi yang kayak gini nih supaya tetap bertopi tapi tidak terlalu ongkep panas gitu ini saya harus persiapan untuk live Instagram hari ini tanggal tanggal 23 April masih dalam masa pandemik Corona virus Corona 23 April hari Kamis Halo semuanya Halo yang sudah bergabung ini sepin dulu ini supaya enggak ada pertanyaan di luar materi ntar lagi akan memulai ya berhadapan langsung dengan kamera Oke kalau gitu oke dan yang bertanya lagi saya akhiri sampai disini dulu minggu depan saya belum tahu ada kuliah online lagi apakah tapi saya akan mengumumkan melalui ketua kelas ada kuliah online apa enggak saya tanyakan dulu ke progi ke fakultas itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya begitulah ini seharusnya share ke two story kalau saya hapus kasihan anak-anak lain karena karena ini sekarang sudah banyak yang mudik pemirsa banyak anak-anak yang sudah mudik dan enggak mereka enggak enggak bagus sinyalnya di kampung halamannya dan saya juga agak pusing juga karena gimana ya sebenarnya ada larangan mudik tapi kan udah terlanjur mudik gimana coba aduh ya ya ini paling jalan satu-satunya saya harus mempertimbangkan ses yang termudah bagi mereka vlog kali ini saya akan membahas terus mengenai pertanyaan pet sebuah pertanyaan yang sangat sering disampaikan ke saya itu mengenai bagaimana cara menyimpan drone untuk jangka waktu yang lama karena memang ini kan lagi pandemi orang asus enggak boleh keluar rumah ya PSBB enggak jadi bakalan enggak nerbangin drone dalam jangka waktu yang lama sama saya juga sejuk udah lama banget enggak nerbangin drone dalam unit drone itu terdiri dari berbagai macam komponen jadi pemirsa harus bisa memilah-milahkan dulu kompon astagasya lagi ngerendam cucian dua-dua aja meh pemirsa harus bisa lihat dalam drone itu ada kamera baterai dan pesawat atau unit dronenya itu sendiri kita ambil aja contoh satu yang paling gampang komponennya itu kamera bagaimana cara menyimpan drone itu juga tempat dalam bagaimana cara menyimpan kamera nyimpan kamera ya coba gimana Anda kalau nyimpan kamera kan seharus di tempat yang tidak lembab tempat yang kering benar-benar kering gitu juga bisa dengan menyimpan drone karena didalamnya itu ada kamera jadi Anda harus menyimpannya untuk jangka waktu yang lama dalam tempat yang kering tidak boleh lembab apalagi basah itu oke yang kedua yang kedua itu juga Anda harus perhatikan dalam itu ada unit pesawat terbang yang artinya ada komponen didalamnya yang sangat sensitif terhadap lembab lagi-lagi masalah lembab dan sangat sensitif terhadap elektronik atau elektrik statis usah lagi ngelibus air kerjaan gak ada habisnya non-stop jadi dalam sebuah drone komponen drone itu itu tadi di jangan sampai ada listrik statis yang mengganggu drone itu jadi jangan letakkan turun anda di tempat yang bisa menimbulkan listrik statis seperti plastik terus di dekat terus ditaruh di dekatnya colokan listrik ditaruh di dekatnya apalah yang ada aliran listrik di sekitar situ dan berikutnya adalah baterai pemirsa baterai jadi ada tiga komponen ingat ya tadi ya kamera pesawat dan baterai tiga-tiganya memiliki perlakuan yang punya karakteristik sendiri-sendiri nah untuk baterai baterai-baterai ini untuk drone itu sebetulnya ada dua tipe yaitu lithium-ion dan lithium-polimer sementara kebanyakan lithium-polimer dua-duanya antara lithium-ion dan lithium-polimer adalah sama-sama lithium tidak beda yang satu hanya polymer yang satu lithium-ion perlakuannya pun sama semua baterai lithium perlakuannya sama cuman ada beberapa pabrik drone yang menyertakan intelligence battery baterai apa itu namanya saya juga lupa ya yang ada di sini itu intelligence battery apa segala yang terus ada peraturan sendiri yang mereka keluarkan yaitu kalau misalkan DJI itu mengeluarkan peraturan jangan menyimpan baterai dalam kondisi penuh untuk tidak digunakan di atas 10 hari nggak salah begitu Anda bisa baca di buku petunjuk baterai baca ya dapatkan buku petunjuk baterai itu dibaca Anda pilot bukan anak-anak yang memain-mainan Nah kalau untuk perat ini beda lagi Anda boleh menyimpan baterai perat dalam jangka waktu lama dengan kondisi full jadikan bertentangan makanya intinya yang saya ambil ada tetap di prinsip dasarnya yaitu lithium bahan lithium bahwa lithium itu tidak ada peraturan boleh di disimpan dalam berapa persen pun tapi lithium tidak boleh kosong nul tidak boleh nol sering-sering dikontrol lagi jangan sampai karena dia akan berkurang malamnya pengurangan 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 saya pernah jelasin mengenai cara kerja baterai 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 batu baterai itu ada loncatan antara dua kutub anoda katoda itu ada loncatan loncatannya yang menimbulkan beda potensial atau tegangan loncatan itu yang akan mengeluarkan setrum loncatan ini akan menyebabkan terjadi reaksi kimia di dalamnya dan loncatan ini tidak akan pernah berhenti ini akan terus loncat kalau tidak dipakai dia loncatnya kecil tapi tetap akan ada terjadi eh perpindahan dari anoda ke katoda itu tetap ada dan proses ini akan menimbulkan pendapat-pendapat nah apa sih silahnya kok endapan pokoknya menimbulkan itulah sudah penangin dan sehingga oke kesimpulannya gini yang bisa anda pisahkan adalah drone dan baterai tentunya ya kalau drone dengan kamera tidak semua merek turun bisa dipisah ada yang nggak bisa termasuk peta tanah bisa nggak bisa lebih pro saya yang dulupun juga nggak bisa dipisah antara ini dengan bodi apa drone dengan kamera nggak bisa dipisah semudah itu harus pungkar tapi ada juga drunya bisa dipisah plug and play kameranya juga ada saya anggap secara global tidak bisa dipisah semua antara pesawat dan kamera sehingga ini jadi satu dan ini adalah sebuah pelakuan khusus baterai lepas kalau anda ingin menyimpan dijangka waktu lama baterai lepas karena baterai memiliki cara penanganannya berbeda lagi berbeda lagi nih semut yang namanya baterai harus anda lepas dari drone Anda taruh di sebuah tempat yang khusus untuk menangani baterai drone dan kamera anda lelakan diteletakkan di sebuah tempat yang khusus untuk menangani drone dan kamera nah masalahnya untuk baterai oke ya untuk baterai kita bisa taruh tempat yang kering dan tidak panas yang ada baterai panas simpan dalam jakoran waktu lama yang tidak akan terjadi hubungan singkat disitu oke itu itu bisa nah sekarang masalahnya adalah kamera dan drone kamera dan drone itu nggak bisa anda perlakukan ditaruh di lemari hangat kalau kamera bisa ditaruh di apa sih lemari hangat itu loh yang supaya nggak jamuran ya bisa kan cuman si unit pesawatnya ini jangan ditaruh di lemari hangat karena ini ada komponen-komponen elektronik yang peka suhu peka temperatur maka caranya gimana jadi gini kita berpikirnya gimana caranya bisa dapat sebuah tempat yang kering tidak menimbulkan jamur dan suhunya suhu normal bukan panas dan bukan dingin gimana caranya ya taruh di dalam tas dikasih silikon gel selesai sudah itu aja ya tapi memang baterai dan berharus dipisah harus dipisah baterai sama drone kalau ini masih nancep ke drone bahkan tidak nancep nih nih baterai yang tidak nancep ke drone yang mana sih kau yang ini yang masih bisa baterai saya ini baterai tidak nancep ke drone saya simpen di tempat dan saya lupa ternyata tempat itu mengalami kenaikan suhu rusak baterainya kalau ada bisa lihat ini baterainya tiba-tiba gembung sendiri tiba-tiba ngembung sendiri sudah ini udah nggak bisa dipakai tuh sampai tempatnya pecah nih pemirsa sampai tempatnya pecah sendiri saking gembungnya ini saya letakkan di tempat yang saya lupa bahwa di tempat situ tuh suhunya bisa naik ya udah jebol baterai ini kembung ini udah permukaannya juga kelihatan kayak gini itu ya ingat ya pemirsa baterai dipisah ditaruh di tempat yang kering dan tidak hangat tapi kering aman dah drone dan kamera tidak bisa dipisah tidak apa-apa taruh di tas aja kasih silikon gel jadi kering tapi suhunya perhatikan dua-duanya nih jangan diletakkan di suhu yang hangat karena hanya kamera yang aman di suhu yang hangat tapi drone dan baterai sama sekali tidak aman di tempat yang suhunya hangat apalagi panas kayak gini panas banget awalnya aja di luar nih abone ol 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 abone ol